Assalamualaikum salih dan salihah Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Pumega Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan dan sikap Agar terwujud persatuan dan kesatuan Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabila islami dina Wabil muhammadin nabiya wa rusula Rabbi zidaniya yuma Warzuhni fakma Amin ya rabbal alamin Salih dan salihah silahkan simak cerita dari Pumega ya Hari ini sekolah Udin mengadakan kunjungan wisata ke pantai Sesampainya di pantai ibu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok Kelompok Udin terdari dari Siti, Lani, dan Edo Ibu guru memberi tugas untuk membuat kerajinan tangan dari kulit kerang Tidak lupa terlebih dahulu ibu guru memberi arahan untuk selalu menjaga keselamatan Kelompok Udin pun bekerja sama dengan baik dalam membuat kerajinan tangan Sehingga hiasan kerang yang mereka buat sangat rapi dan cepat selesai Nah dari cerita Pumega tadi kita akan belajar tentang kegiatan belajar yang dapat mencerminkan persatuan dan kesatuan Di sini ada di buku tematik halaman 115 Nah contoh kegiatannya itu apa saja ya Misalkan membuat kerajinan kerang bersama teman Yang kedua belajar membuat tempat tisu berkelompok Yang ketiga belajar membuat sandwich bersama teman Yang keempat belajar praktikum berkelompok Nah soli dan soliha kegiatan yang dapat mencerminkan persatuan dan kesatuan itu adalah Kegiatan yang dilakukan dengan berkelompok dan dengan kerjasama tim yang baik Maka tercipta persatuan dan kesatuan Silahkan soli dan soliha cari kegiatan lainnya ya Berikutnya adalah kegiatan bermain yang dapat mencerminkan persatuan dalam keberagaman Nah keberagaman di sini yang dimaksud adalah Perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit dan perbedaan agama Jadi walaupun kita memiliki teman yang berwarna kulit berbeda Dan jenis kelamin berbeda, agama berbeda Tetapi kita tetap bermain bersamanya Tidak membeda-bedakan Nah contoh permainannya adalah Misal bermain sepak bola Bermain layang-layang Dan juga bermain badminton Nah walaupun di sini Udin, Benny dan Edo mereka memiliki agama yang berbeda Tetapi mereka tetap bermain bersama-sama Sehingga terwujud persatuan dalam keberagaman Selanjutnya adalah kegiatan kerja bakti Yang dapat menciptakan kerukunan dalam keberagaman Nah kerukunan dalam keberagaman yang dimaksud adalah Perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama Nah bisa dilihat ya Walaupun Lani, Siti, Dayu dan Udin Mereka berbeda agama dan jenis kelamin Tetapi tetap bekerjasama dalam membersihkan lingkungan Udin dan teman-teman sedang bekerja bakti Udin dan teman-teman berbeda agama Mereka juga berbeda suku bangsa Tidak hanya itu jenis kelamin mereka pun berbeda Walaupun berbeda mereka hidup rukun dan akrab Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman Nah soli dan soliha sekarang kerjakan halaman 174 ya Sikap yang harus dibeliki Udin dan teman-temannya Sehingga terwujud persatuan Misalnya saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan teman Nah silakan soli dan soliha cari tiga sikap yang lainnya Yang dapat memwujudkan persatuan dan kesatuan Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap menjaga kebersihan lingkungan Misalnya membuang sampah pada tempatnya Bekerjasama membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan Dan membuat tulisan buanglah sampah pada tempatnya Nah soli dan soliha alhamdulillah nih Pelajaran kita hari ini sudah selesai Mari kita tutup dengan membaca hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Dan doa penutup majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila alta Astaghfiruka wa atubu ilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh